Kita ke informasi lainnya, pemirsa kebakaran menimpa sebuah rumah di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Api pertama kali muncul dari dapur yang juga dijadikan gudang penyimpanan barang penjualan dari. Api berkobar dari dapur sebuah rumah di jalan Kayu Putih Tengah, 40 Gadung, Jakarta Timur. Penghuni rumah berusaha menyelamatkan barang dari amukan si jago merah. Petugas dari suku dinas Gul Kramat, Jakarta Timur yang berada di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Peristiwa ini mengejutkan warga yang pada saat kejadian tengah tertidur. Salah seorang penghuni bahkan syok melihat tempat tinggalnya terbakar. Ia terpaksa dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Ruangan yang sempit serta banyaknya barang-barang berserakan di dalam rumah sempat menyelitkan petugas. Diduga kebakaran di picu adanya korsleting listrik di bagian dapur. Tentara itu dari bahan elektronik. Dari bahan satu mesin karena itu banyak barang-barang elektronik yang memang ruangannya juga penuh dengan bahan-bahan yang mudah terbakar. Jadi cepat perambatan untuk kendala kutu sebenarnya karena ruangan itu tersekat-sekat oleh barang-barang yang memang ya penataannya itu ya kurang baik lah. Jadi sekali ada kebakaran langsung menyamper dengan yang lain. 10 unit mobil pemadam dikerahkan untuk melokalisir api. Setelah satu jam api berhasil dipadamkan petugas. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, Ainews melaporkan.